Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap adik-adik kabarnya baik sekali. Nah, disini kakak akan membawakan sebuah kisah dongeng, yakni semut dan kepompong. Dikisahkan ada satu buah hutan yang amat lebat. Tinggallah disana bermacam-macam hewan. Sejak mulai dari semut, gajah, harimau, badak, burung, dan sebagainya. Kepada suatu hari, datanglah badai yang amat dasyat. Badai itu datang seketika maka menciptakan kegugupan semua hewan yang ada di hutan. Seluruhnya hewan gugup dan berlari ketakutan menghindari badai datang tersebut. Kesokan harinya, matahari muncul bersama amat sangat-sangatnya. Dan kicauan burung terdengar dengan merdunya. Tetapi saat berjalan, tidak sedikit pohon disana, di hutan tersebut tumbang berseriakan. Maka menciptakan hutan tersebut jadi hutan yang berantakan. Lalu, seekor kepompong sedang menangis dan bersedih. Dapat apa yang sudah berjalan di suatu pohon yang telah tumbang. Betapa sedihnya kita, titerjang badai. Namun, tiada ruangan satupun yang aman untuk berlindung. Sedih, sang kepompong meratapi kondisinya. Dari balik tanah muncullah seekor semut yang sombongnya. Bicara seperti ini. Hai kepompong, lihatlah saya. Saya terlindungi dari badai tempoh hari. Tak seperti kau yang ada di atas tanah. Tonton tubuhmu. Kau cuma menempel di pohon yang tumbang dan tak dapat berlindung dari badai. Kata sang semut dengan sombongnya. Si semut mangkit dan angkuh. Dan konsisten bicara begitu terhadap seluruhnya hewan yang ada di hutan tersebut. Hingga pada suatu hari, si semut berlangsung di atas lumpur yang hidup. Si semut tak tahu jika dirinya berlangsung di atas lumpur yang hidup. Yang mampu menelan dan menariknya ke dalam lumpur tersebut. Tolong, tolong, saya terjebak di dalam lumpur hidup, tolong. Teriak semut itu. Dulu terdengar nada dari atas. Kayaknya Anda lagi sedang kesusahan ya semut. Si semut menengok ke atas dan mencari sumber nada tadi. Nyatanya-nyatanya nada tadi berasal dari seekor kupu-kupu yang sedang terbang di atas lumpur hidup. Siapa kau? Bertanya si semut. Aku adalah kepompong yang waktu itu kau hina-hina. Jawab si kupu-kupu. Semut pun merasa malu sekali dan meminta pertolongan si kupu-kupu untuk meringkankan dirinya dari lumpur yang menghisapnya. Tolong, saya kupu-kupu. Saya minta maaf di kala itu. Saya amat sangat pangkus sekali. Mampu bersih teguh daripada hanya jumlah lantaran saya berlindung di bawah tanah. Si kupu-kupu akhirnya menunjang si semut dan semut pun selamat. Dan semut berjanji bahwa dia tidak mau menghina seluruh makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Nah, hikmah yang sanggup kita tarik dari dongeng anak kali ini. Kita harus menyayangi dan menghormati seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Intinya seluruh ciptaan Tuhan itu mesti kita kasihi dan tidak boleh kita menghina makhluk lainnya. Janganlah lewatkan pula cerita-cerita kakak selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.